Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Rahma dari Stikas Muhammadiyah Cirebon Prodi S1 Farmasi dengan NIM 19.10.20.20.25 Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan sedikit periode perumusan Pancasila Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPU ke-2 pada tanggal 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar Naskah awal pembukaan hukum dasar itu kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia Pada alinia keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan undang-undang dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini Sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh